Polres Tegal akan melakukan gelar perkara atas kasus kecelakaan bus terjun ke Sungai Gucci, Tegal. Hal itu dilakukan untuk mencari pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut termasuk menentukan nasib dari sang sopir. Polisi menyebut kini mereka sudah memeriksa seseorang yang menjadi saksi kunci dalam insiden ini. Hal itu diungkapkan oleh Kapolres Tegal AKBP Muhammad Sajarod Zakun saat dihubungi pada Rabu 10 Mei. Pihaknya bakal melakukan gelar perkara demi mencari sosok yang akan. Bertanggung jawab atas insiden yang terjadi pada Minggu 7 Mei 2023. Kami akan gelar perkara untuk mencari siapa pihak yang bertanggung jawab ujar dia saat dihubungi Rabu 10 Mei 2023. Sebab Sajarod menyebut ada dugaan unsur kelalaian atas kecelakaan yang menyebabkan dua orang tewas tersebut. Pihak yang bertanggung jawab akan disangkakan pasal 359 KUHP dengan hukuman maksimal penjara selama lima tahun, meski begitu pihaknya masih akan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti-bukti maupun data. Kalau sangkaan pasalkan 359 KUHP yang jelas ini sekarang kami analisis dulu, bukti-bukti maupun datanya, ucap Sajarod. Sementara itu, Sajarod juga menyebut pihaknya mengaku sedang. Memeriksa sejumlah saksi atas insiden maut tersebut, sebab hingga saat ini belum diketahui apa penyebab bus yang membawa penumpang asal Kelurahan Pakujaya, Serpong Utara, Tangerang Selatan itu terjun ke sungai. Sajarod menyebut pihaknya memeriksa sopir, kernet dan beberapa penumpang. Ia menuturkan bahwa dalam insiden ini terdapat saksi kunci yang bakal menjadi penentu siapa yang bersalah. Untuk sementara ini ada satu sopir, kernet, dan beberapa saksi yang ada di dalam. Betul, ada saksi kunci, ujarnya, kepada wartawan, Senin, 8 Mei 2023. Namun, Sajarod tidak mengungkapkan siapa yang disebut sebagai saksi kunci, meski belum diketahui secara pasti penyebab kecelakaan bus itu. Ia membantah isu ada anak kecil yang bermainan rem tangan, sebab berdasarkan keterangan para penumpang menyebut tidak.